Apa yang akan terjadi, jika ASEAN menjadi sebuah negara? Terlihat sangat mustahil, namun marilah kita berandai-andai saja. ASEAN akan menempati peringkat ketiga terbesar di dunia, dari jumlah populasi dengan jumlah 660 juta penduduk. Secara ekonomi, total GDP mencapai 3,3 triliun dolar dan 5 ribu dolar per kapita. Kondisi geografis dari ASEAN juga sangat beragam. Mulai dari pegunungan, kepulauan, hingga hutan belantara. Ini yang akan menjadi tantangan tersendiri untuk meratakan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakatnya. Ditinjau dari sejarahnya, hampir seluruh negara ASEAN dijajah oleh bangsa Eropa kecuali Thailand. Laos, Kamboja, Vietnam dijajah Perancis, Indonesia dijajah Belanda, Filipina dijajah Spanyol dan Myanmar, Malaysia, Singapura, dan Brunei dijajah Inggris. Secara demografi, Asia Tenggara atau ASEAN, akan terbagi menjadi dua golongan besar, yaitu ASEAN daratan dan ASEAN kepulauan. ASEAN daratan meliputi Thailand, Laos, Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan semenanjung Malaysia. Sementara di ASEAN kepulauan meliputi Indonesia, Singapura, Brunei, Filipina, dan Borneo Malaysia. Malaysia cenderung dikategorikan sebagai ASEAN kepulauan karena alasan kultur. ASEAN daratan akan didominasi salah satu agama dharmik, yaitu Buddha. Umumnya, agama Buddha juga dianut oleh sebagian besar keturunan Tionghoa di keseluruhan Asia Tenggara. Menariknya, 4 dari 10 negara penganut Buddhis terbesar di dunia berada di sini. Sementara di ASEAN kepulauan didominasi agama Abrahamik, seperti Katolik Roma di Filipina dan Islam di Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Bahkan Filipina termasuk negara Katolik terbesar dan satu-satunya, sampai tahun 2002, di Asia. Secara bahasa, ASEAN daratan akan lebih variatif ragam bahasanya. Rumpun bahasa kradai di Thailand dan Laos, dan rumpun Austro-Asiatik mendominasi di Vietnam dan Kamboja. Myanmar menjadi satu-satunya negara yang menggunakan bahasa rumpun Sino-Tibetan. Di ASEAN kepulauan, secara bahasa didominasi rumpun Austronesia dengan detail bahasa Melayu, termasuk bahasa Indonesia, dan bahasa Tagalog sebagai bahasa utama. Ada beberapa rumpun bahasa Papua di Indonesia Timur yang digunakan dalam keseharian. Secara politik, ASEAN akan menjadi negara yang sangat kompleks. Ini karena ragam ideologi dan bentuk pemerintahan ada di kawasan ini. Mulai dari monarki absolut, republik, hingga partai tunggal, semua ada di sini. Mari kita bahas mengenai pembentukan negaranya. Bentuk pemerintahan dan sistem pembagian negara ASEAN akan diambil senetral mungkin. Untuk pemilihan ibu kotanya juga sama, mencari daerah, kawasan yang bisa mengakomodir ke 10 negara anggota ASEAN sebelumnya. Struktur negara yang paling cocok ialah federasi parlementer. Federasi dipilih karena sistem ini dinilai dapat mengakomodir, kebebasan mengembangkan daerah tiap karakter penduduk di kawasan ASEAN. Untuk parlementer dipilih karena pemerintahan dianggap lebih bertanggung jawab atas pekerjaannya. Untuk ibu kotanya, saya memilih Singapura. Karena dianggap paling netral dari segi lokasi dan budaya. Secara sejarah, Singapura juga termasuk bagian dari Nusantara, dan dari aspek agama juga bisa menjangkau asteng daratan, 34 persen penduduk Singapura beragama Buddha. Selain itu, infrastruktur, geografi, dan demografi di Singapura juga mendukung. Negara ASEAN ini akan meresmikan keseluruhan bahasa dari anggotanya, sama seperti Uni Eropa. Bahasa yang paling umum digunakan ialah bahasa Inggris karena paling netral. Nama mata uang untuk negara ini ialah ASEAN, yang terinspirasi dari nama Euro yang merupakan mata uang dari European Union. Penggunaan nama dolar juga bisa saja, namun sepertinya tidak mengambil kearifan lokal dari Asia Tenggara itu sendiri. Saat semua sudah terbentuk, berikut kira-kira rancangan dari negara ASEAN. Terima kasih telah menonton!